Pemirsa Haryanto selaku wakil pemerintah Kelurahan Teluk Nilau Tanjung Jabung Barat beserta seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut yang telah memberikan bibit ikan gurami untuk dibudidayakan. Ribuan bibit ikan gurami telah diserahkan kepada para pembudidaya ikan gurami di Teluk Nilau Tanjung Jabung Barat. Hal ini disampaikan oleh Dennis Haryanto selaku wakil pemerintah Kelurahan Setempat Sabtu 16 Oktober 2021. Pada hari itu juga dilakukan penaburan bibit ikan gurami di beberapa lokasi pembudidayaan. Proses ini berlangsung lancar dan didampingi oleh Pogmas Setempat. Dennis Haryanto mengucapkan terima kasih karena dengan adanya kegiatan ini sangat membantu perekonomian masyarakat. Karena dengan diberikannya bibit ikan gurami ini, para pembudidaya sudah tidak perlu lagi memikirkan biaya modal. Yang mana mereka hanya perlu memikirkan bagaimana agar bibit ikan gurami ini berhasil dibudidayakan dan menjadi sumber mata pencarian mereka. Proses penaburan bibit gurami ini dilakukan secara langsung oleh Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Kelurahan, dan Wakil Pogmas. Pergiatan ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas komunitas pembudidayaan ikan gurami di Teluk Nilau. Beberapa titik lokasi yang sudah diperdayakan ikan gurami ini berjalan dengan lancar, karena terus didampingi oleh pendamping, kemudian berhasil bersama dengan Pogmas. Kami atas nama Pembudidaya Kemurahan, dan lebih suarga masyarakat buatan kita mengucapkan terima kasih kepada Badan Restorasi Gambut melalui kegiatan revitalisasi ini merupakan dapingan dari kegiatan pembangunan sekatanal, yaitu pemberdayaan masyarakat yang terdampak di daerah lokasi gambut.